Intro Halo selamat datang kembali di Drian's di Koi 89 Penghobi kan Koi wajib tau nih 2023 ini ada yang baru dari pakan ini Pakan lokal mereknya Whale Grow Buatan Indonesia tapi membanggakan Kalau direkomendasi channel gue Drian's dari beberapa tahun lalu Emang gue udah pernah buat kontennya Tapi gue ngebahas masih yang pek kecil ya Ini adalah salah satu pakan ikan koi terbaik yang Indonesia miliki Nah kita bahas satu persatu Ingat teman-teman bisa buka klik link di atas videonya Pernah gue buat sekitar 2 tahun lalu Kalau gak salah ya Gue pernah review sih Apa sih kelebihannya pakan Whale Grow Karena beberapa tahun lalu Sekitar 5, 6 tahun, 7 tahun lalu Di Indonesia ini hanya dikuasai Satu merek pakan ikan koi Buatan Indonesia alias lokal Yang terkenal dan cukup diminati karena Kualitasnya yang sangat premium Tapi sejak munculnya Whale Grow Yang untuk growth Dan juga ada yang Whale Red ya Yang untuk warna Akhirnya persaingan menjadi berubah Berkali-kali gue bahas di konten gue bahwa Pakan ikan koi yang paling premium Lokal ya Sekarang bisa dibilang nomor 1 nya juga Whale Grow Kenapa Whale Grow? Karena pakan yang sebelumnya Yang terkenal itu juga Kalah dari kandungannya Baik itu proteinnya, lemaknya Dan yang paling canggih adalah satu Whale Grow punya kelebihan lain alias Bumbu atau resep rahasia lain Yang bisa membuat ikan koi tumbuh sehat Dan juga cepet gemuk Cepet besar, cepet jambu Apakah itu? Kita akan bahas nanti Satu persatu Di konten gue ini yang pasti Berbeda dari yang lainnya Gue ngebahas Whale Grow Pack atau sack besar Satu bungkus besar seperti ini Satu sack seperti ini Dengan berat volumenya 15 kg Jadi gini Buat teman-teman yang udah pernah nyoba Whale Grow Dan ngerasa yakin Iya nih Whale Grow Ternyata emang canggih ya Cepet banget Untuk gemukin dan besarin ikan koi Jadi growing face-nya ikanku itu sangat oke Nah Kalau emang udah oke Cuma ada dua pilihan nih Lo bisa irit dalam membuat ikan koi lo besar Yang pertama Lo bisa stop pembelian pakan impor lo Kalau ada yang lokal bagus Apa yang lagi masih beli yang impor lo Atau yang kedua Tetap irit juga nih Lo masih bisa menggunakan pakan impor lo Yang growth-nya Tapi lo mix dengan Whale Grow Yang otomatis Pembelian pakan impor lo Gak perlu Sack besar lagi Cukup sack kecil aja Volumenya yang kecil Lo mix dengan Whale Grow Lebih irit Satu sack besar seperti ini Harganya Jangan kaget Satu juta seratus Jangan lihat sejuta seratus ya teman-teman Tapi bayangin Kalau teman-teman beli Whale Grow Yang satu packaging Kecil Itu kan kalau gak salah Dia satu sacknya itu Satu bungkusnya yang kecil Dua kilogram Harganya berapa? Nih Oke Teman-teman kaliin sepuluh Jadi berapa? Sedangkan Whale Grow yang sack besar ini Harganya bisa irit banget Buat kita nih teman-teman Harganya cuma Satu juta seratus kali lagi Jadi buat lo yang udah cocok dengan Whale Grow Ngapain lagi? Beli yang kecil Saran gue langsung beli aja yang gede Harganya jauh lebih murah Dan lo gak perlu gonta-ganti pakan lain Jangan galau-galau lah Kalau ada iklan bilang Untuk anak jangan coba-coba Kalau Whale Grow bilang Buat ikan koi kesayangan Eh jangan coba-coba Iya Lalu ngomong-ngomong kandungannya Langsung gue info ya Kandungan Whale Grow nih teman-teman Proteinnya sebesar 40% Fatnya sebesar 4,3% Karbohidratnya sebesar 3,9% Nah lalu kalau teman-teman bilang Kandungannya apa aja ya Kandungannya ada Fish meal, tuna, hidroliset, probiotic, essential amino acid, dan lain-lain Nah ada yang teman-teman pasti memprotesian Tadi lo nyebut karbohidratnya cuma 4,3% Dibanding pakan koi yang terkenal lokal lainnya itu Merek lainnya Ini di bawahnya nih Fatnya nih 4,3% Eits Jangan salah dulu teman-teman Whale Grow ini Secara kandungan Fat ingredients Memang di bawah Pakan lokal ikan koi Yang teman-teman tahu yang lainnya Di bawah sedikit ya Gak banyak Tapi Whale Grow menjamin dan membantu ikan lo tumbuh besar Khususnya ikan koi ya Memang untuk ikan koi soalnya Karena ada kandungan yang ini dia Yang gak ada di kandungan pakan lainnya Yaitu Di Whale Grow ini teman-teman Dia menjanjikan Tumbuh besar Tapi dengan sehat ikan koi kita Karena dia mengandung BSFL Oil Apa sih emang manfaat BSFL Oil ini teman-teman Nih Gue bacain dari bungkusnya Jadi BSFL itu seingatkan dari Black Soldier Fly Larva Alias Lalat Hitam Alias juga Maggot Nah kita kan suka beli Maggot nih Untuk pakan sekunder tambahan Untuk membuat gemuk ikan koi Gak perlu lagi Kalau lo udah beli Whale Grow Udah lo beli satu paket Beli parat ikan koi berkualitas Sekalian beli Maggot Kok bisa? Yes Karena Whale Grow ini Dibuat pakannya Selain kandungan pelet yang bagus Juga langsung dicampur dengan Oil yang dibuat Dan diambil dari Si Maggot Jadi pakan atau peletnya Whale Grow ini teman-teman Juga mengandung Maggot Dan Saripatinya yang tentunya bisa membuat ikan koi sangat gemuk Jadi Whale Grow dengan BSFL oilnya Itu berkemampuan sangat baik untuk mengonsumsi materi organik Ekstrasinya nih yang berupa BSFL oil Selain mempunyai nilai protein dan lipid Alias lemak yang tinggi Juga menunjukkan komposisi fatty acid unik nih Yaitu Medium chain triglyceride MCT ya Yang berdasarkan penelitian berperan sebagai antibakteri Dengan cara merusak membran sel bakteri Dan antivirus Dengan meningkatkan sistem imun pada ikan koi Tuh Jadi BSFL oilnya Gak cuman Dengan kandungan yang lemak yang tinggi Bisa membuat ikan koi tumbuh gemuk Tumbuh jambu Tapi juga meningkatkan imun ikan koi Dan ini no bullshit Cheat sensor Karena memang Untuk bukan mamer nih Yang gue tau Whale Grow ini ownernya adalah Dokter Hewan Citan Alias Dokter Citan Dan beliau juga seorang putri dari Ompur alias Paman Keko Ahlinya Pembuat kolam di Indonesia Dan termasuk Pecinta ikan koi yang Radikal banget Jadi Pakan ini Terlahir dari keluarga yang memang Cinta banget dengan ikan koi Pasal sih kita gak percaya dengan mereka Lihat di Instagramnya Youtube-nya Kayaknya hidup mereka memang Hampir 100% Walaupun gak 100% ya Itu memang Untuk dan buat ikan koi Yes Asik kan Nah tambahan lagi Nah tambahan lagi nih teman-teman MCT pada BSFL oil Memiliki rantai karbon yang lebih pendek Sehingga meningkatkan penyerapan protein Lipid dan karbohidrat Dengan demikian nih Penambahan BSFL oil Pada pakan ini Bisa mengurangi residu amoniak Dalam air Dan memacu laju pertumbuhan ikan koi Dan Lu jangan gak percaya Kalau lu kasih pakan whale grow Dengan BSFL oilnya ini Ini bisa ningkatin banget pertumbuhan otot ikan koi Yang bagian punggung Alias jitai Alias kalau kata orang Indonesia disebut Punuknya Jadi pakan Whale grow Dapat menumbuhkan punuk pada ikan koi Ya Harap dicatat Apa yang baru dari whale grow Gue udah tau semuanya penjelasan lu Basi Tenang Ada yang baru Dan lu harus tau Tahun 2023 ini teman-teman Sebenernya whale grow sudah mengembangkan Peletnya ini menjadi sesuatu yang lebih baru Kalau sebelum-sebelumnya Ada nih beberapa ikan koi yang protes Whale grow kayaknya agak berminyak deh Jadi katanya Beberapa penghobby koi pengguna whale grow Sedikit kritik Membangun sih ya Kalau dikasih pakannya ke dalam kolam Koi Di permukaan air itu langsung agak berminyak Nah Setelah gue kulik-kulik Doter citannya Ternyata Gak ada masalah sih dengan minyak tersebut Karena dulu Si whale grow Peletnya Memang pemberian BSFL oilnya Pada pembuatan Tahap akhir Jadi setelah pellet jadi BSFL oil itu ditaruh Di dalam Luar pellet Makanya kalau taruh di dalam air Langsung di Langsung berminyak Nah Sejak tahun 2023 ini Dirubah dengan Doter Citan Alias Ownernya whale grow Atas kritikan tersebut Bahwa BSFL oilnya Dicampur ketika dalam Pembuatan pellet Di awal-awal Jadi ketika tahap awal BSFL oil itu sudah ada di dalam pellet Gak lagi di luar Makanya Sekarang Whale grow ini Kalau lu kasih makan ke kolam Udah Sangat berkurang jauh minyaknya Alias Kok gak minyakan lagi nih Boleh lu coba Kalau lu gak percaya dengan omongan gue Atau misalnya Ah Rian jualan doang Eh gue kagak di endorse nih Gue bener-bener beli Gue nyoba dan gue review Dan gue nanya dengan Doter Citannya Ternyata kata dia Apa yang baru nih Dok Kata Doter Citannya Ya itu Sekarang BSFL oilnya Sudah di dalam pellet Dan Udah gak berminyak lagi Kalau lu ngasih makan ke ikan koi Ke kolamnya Ya gak berminyak Ternyata kutip Masih ada lah Tapi dikit-dikit Pakan brand luar Juga yang mahal banget Juga masih minyakan Nah Tapi sedikit disclaimer nih teman-teman Bukan membela Doter Citannya Gue hanya mengajak berpikir Cerdas Atau Apa ya Awam Tapi Yang wajar-wajar aja Setau gue Semua pakan ikan koi Pasti ada Berminyaknya deh Kalau kita taruh di kolam koi Namanya juga Ditaruh di air Pelet akan memuai Semua kandungannya akan Mencair lah istilahnya Walaupun bukan es Nah Dengan minyaknya yang ada di kolam Di permukaan kolam khususnya Kenapa sih harus pusing Ingat ya Kalau minyak doang Cuman merusak pemandangan kita Pendapat gue sih seperti itu Buat kolamnya gak ada efek Lagian minyak tadi Yang ada di permukaan kolam Akan tersedot dengan sendirinya Dengan skimmer Yang ada di kolam kita Ingat ya Fungsi skimmer adalah Menghisap seluruh kotoran Yang ada di permukaan Air atau air Kolam ikan koi kita Jadi minyak yang banyak Emang ruginya apa Gak ada efeknya Mereka ikan koi Tapi karena banyak penghobi Yang suka Gue gak suka nih Minyak minyaknya Oke Gak masalah juga Sekarang Wellgro Akhirnya Kata Dr. Citan Udah Merubah cara Membuat pellet ini Dan akhirnya Sekarang Minyakan Pada Kolam lu Gara-gara pemberian pakan Wellgro Udah jauh berkurang Bahkan bisa dibilang Bisa dihadu dengan Pakan-pakan luar negeri Yang terkenal itu Asik kan Nah Sekarang pertanyaannya Ini gue ngomong Secara pengalaman nih Gak basa-basi Gue menggunakan Wellgro ini Sekitar Satu setengah tahun lalu Secara kontinu ya Teman-teman Beberapa pakan lokal lainnya Kotor Kolam Cepat hancur Banget Peletnya Bentuknya gak beraturan Lalu ikan koi Kadang suka Kadang enggak ya Karena makanan ikan koi Ini juga penting loh teman-teman Kayak kita manusia Kalau makanannya enak Ikan koi juga rakus Makannya Kalau makanannya kurang enak Ikan koi kurang Suka Kurang rakus Gue grow Sangat disukai Ikan-ikan di kolam gue Dan sangat rakus Makannya Dan setelah gue coba Satu setengah tahun Gue sempet Sampai sekarang malah Gue berhentiin sama sekali Pakan impor Jujur Bukan karena gue juga Cuman Pengen nyoba Will grow Belum ada waktu Gue hampir setahun ini Untuk beli pakan impor Tapi eh ternyata Setelah pemakaian Will grow Tujuh bulanan Atau setahunan Betul-betul Tanpa dicampur Dengan pakan lain Gue serius loh Gue sampai ngerasa Kayaknya gue gak perlu lagi Beli pakan impor Ikan koi gue tumbuh besar Tumbuh gemuk Dan beberapa ikan koi Yang memang bibit Atau DNA nya Udah nunjukin Ada jitai Atau punukan Berpunuk banget Jadi Sebenernya bener Kata salah satu penghobi koi Gue gak usah sebutin namanya Dia pernah bilang Mas pakan ikan koi itu Yang penting bagus Dan jelas Gak harus mahal-mahal Yang penting Pemberian makannya Lo bener Jumlahnya Bener Sedikit tapi sering Pastikan lo cepat gede Nah Dengan pemberian Well grow Dengan jumlah Dan juga volume yang tepat Dan ingredient Satu kandungannya Yang juga oke Untuk pakan lokal Dan juga Pakan lokal yang bersaing Dengan pakan impor Ikan-ikan gue Akhirnya gede-gede juga Jadi teman-teman Gue sih Ngajak lo banget ya Kalau emang Lo selama ini Cuman stuck Dengan satu pakan Lokal yang itu-itu aja Dan belum pernah Coba pakan well grow Karena lo trauma Ah Banyak banget pakan lokal Yang ada di Toko-toko online Gue sih gak yakin Gue yakinnya cuman yang Merk ini misalnya Dari perusahaan besar itu Coba deh well grow Gue tantang lo Lo coba jangan sebulan Cobanya lo coba Tiga bulan Jangan dicampur apapun Stop pemberian maggot lo Kolam tentu Akan jauh lebih bersih ya Teman-teman Karena maggot itu juga Bikin gemuk Tapi bikin kotor kolam Bikin juga Ikan koi cepat sakit Cukup pake well grow aja Ini buat teman-teman Yang emang konsentrasinya Mau gemukin ikan koi Dan besarin ya Pake well grow aja Tiga bulan Kalau udah Nanti kita buat kontennya Apa hasilnya Nah Teman-teman yang disini nonton nih Siapa yang udah pernah Punya pengalaman Pake pakan well grow Atau memang Sampai hari ini Setia dengan pakan well grow Dan punya Apa ya istilahnya Hasil yang emang signifikan Termasuk Kalau emang lo bilang Ada kritikan Ah gue kagak bagus ya Silahkan Tulis di kolom komen bawah Kita survei nih Kita bikin survei Gue jamin gak ada Tukang komen bayaran Apa komen teman-teman Pengalaman teman-teman Menggunakan pakan well grow Buat pertumbuhan ikan koi di rumah Boleh kritikan Boleh juga pengalaman baiknya Gue tunggu Nah Selamat mencoba ya teman-teman Jangan lupa Kalau lo mau beli ini Bisa di toko-toko online Tapi kalau kesusahan Karena well grow ini adalah Pakan premium printis Istilahnya Pakan premium Ikan koi Tapi memang dibuat Istilahnya homemade Tapi dipasarkan Dan dimarketingin Secara profesional banget Lo bisa hubungin deh Anaknya Paman Keko ya Itu Doter Hewan Citan Alias Doter Citan Ini nomornya Kalau di Lampung Itu bisa didapetin Di toko-toko Ikan koi lokal sini Salah hati di Lampung Jaya Aquarium Yang cukup lengkap ya Gitu deh teman-teman Selamat mencoba Selamat irit-iritan 15 kg Cuma 1.100.000 Lo bisa habis 2 bulan Sampai 1.5 bulan Kalau darah pemberiannya Seperti gue ya Gue 6-7 kali sehari Lalu per kali ngasihnya Gak terlalu banyak Yang penting Dalam 1 menit Atau 5 menit Maksimal ikan koi gue Habisin makanannya Beli aja well grow ini Oke Sampai jumpa Salam satu wabi Salam nisiki goi Cheers baby Assalamualaikum Bye bye Teman-teman Terima kasih ya Sudah nonton Dorian Jangan lupa subscribe Like and share ya Doakan kami bisa naik Haji sekeluarga ya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih.